kita kursi terbanyak sehingga otomatis anggotanya harus menjadi ketua DPRD nah kemudian partai memilih saya, gitu lah kurang lebih oke, nah ini kan kamu dari perjalanan tadi itu ya Pak Ketua itu kan pasti tidak ada dalam bayangan Pak Zwen ini akan duduk di posisi puncak puncak lah kalau di bidang legislatif, di tingkat provisikal dia akan setara sejajar dengan kepala daerah apa kan yang terbayang sebelumnya, sampai bisa menutupi posisi ini Pak Ketua dia nggak pernah kebayang dan saya nggak pernah punya teman anggota DPR juga jadi nggak pernah tahu Halo viewers Indoposko channel, kembali lagi bersama saya Laurens Dami dalam program Menganco ngobrol ala Indoposko pada saat ini kita akan ngobrol santai-santai dengan narasumber kita hadir di tengah kita Pak Ketua DPRD Provinsi Banten selaku Ketua DPD Partai Gerindapus Banten Pak Adasoni selamat sore Pak selamat sore Pak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak baik, kita mulai dengan bisa-bisa sate aja nih Pak ya kita berangkat dari perjalanan karir ini dan berdasarkan informasi dan yang saya kumpulkan dari berbagai sumber perjalanan Pak Sony ini ternyata sangat menarik dia benar-benar dari bawah dia datang dari Sumatera terus bekerja di Malaysia ya pernah di Malaysia, pernah bekerja sebagai guru juga dan sampai dia punya usaha sendiri lalu terjun ke politik nah kita mau tahu Pak ini kan cerita yang menurut saya sangat inspiratif ya untuk diikuti ya mungkin ada di luar sana anak-anak muda yang sekarang ya merasakan perjalanan hidup seperti mirip-mirip sama Pak Sony ini ini kan akan jadi semangat lagi Pak ya coba Pak ceritakan gimana perjalanan hidup sampai sekarang terjun di politik ini siap, kalau tujuannya untuk bagian dari motivasi saya mau bercerita tapi kalau tujuan sekedar buat profil saya saya udah terlalu banyak ya ya betul memang ya saya juga gak sadar juga bahwa ternyata kok saya bisa sampai di sini sih gitu jadi kalau memang sejarah keluarga sih memang saya memang lahir dari keluarga yang memang serba kekurangan jadi saya lahir tahun 76 ya saat saya lahir ya memang keadaan ekonomi keluarga saya memang tidak bagus orang tua saya petani dua-duanya di dataran Minang dimana petani tapi tidak menggarap sawah sendiri karena sudah tergadai karena bapak saya beberapa kali mencoba berdagang banyakkan gagalnya nah kemudian di tahun 83 saat saya berusia sekitar 6 tahun mungkin orang tua saya mengadu nasib saya dengan bapak saya bapak saya membawa saya karena saya punya adik yang harus masih sama ibu berangkat ke Malaysia melalui jalur tikus gitu menyeberang Selat Melaka menggunakan jasa tekong namanya tekong ya namanya tekong naik perahu lah perahu tempel gitu yang isinya mungkin seinget saya gitu mungkin lebih dari 20 orang lah sebagai pendatang haram kalau dulu namanya istilahnya kalau sekarang mungkin imigran tanpa dokumen ya nah kalau dulu disebutnya pendatang haram nah saya ikut orang tua saya, bapak saya dan bapak saya bekerja, saya bersekolah saya sekolah DSD di sana walaupun tanpa dokumen di perkebunan kelapa sawit itu disediakan sekolah ada sekolah negeri, sekolah kebangsaan namanya sekolah kebangsaan, nah saya sekolah sampai kelas 5 nah bias di sini, kalau di sini EPTA itu kan evaluasi belajar taap akhir itu di kelas 6 di sana saya ingat saya kelas 5 EPTA itu kan evaluasi belajar taap akhir nah kita di sana dievaluasi itu di kelas 5 nah saya tidak bisa sekolah lanjut ke SMP karena tanpa dokumen orang tua saya belum ikut program pemutihan saat itu sehingga ya saya bersurat waktu itu udah diajarin sahabat penang jadi saya bersurat ke kakak saya yang kebetulan tinggal di Jakarta baru menikah ya saya bersurat, saya bilang saya ingin sekolah akhirnya kakak saya dengan segala keterbatasannya ngajak saya akhirnya saya pulang lagi dengan jalur juga jalur-jalur tikus lagi harus nyeberang Selat Malaka lagi di kelas 5 SD dan saya ngulang kelas 5 SD di Jakarta saya sekolah di Gandaria tapi diakui di sini, diterima? ya waktu itu saya diakui, betulnya sekarang saya bisa sampai diterima walaupun memang saya nggak ada rapot nggak ada rapot yang di bawah, karena kan tanpa dokumen nggak ada rapot yang di bawah saya diterima di kelas 5 catur bulan ketiga karena di sana kan tahun ajaran barunya Januari kalau di sini sekitar Mei Juni nah SMP SD di situ, SMP saya di Jakarta SMA saya di Jakarta nah di perjalanan SMP itu saya pernah tinggal sama keluarga angkat tinggal keluarga angkat yang sukunya Sunda nah terus kemudian saya di sekolah juga dipindahkan sekolahnya ke Jogja nah di Jogja saya banyaklah ngelihat, maksudnya zaman itu kan Jogja itu disebut kota pelajar ya terus banyak mahasiswa-mahasiswa dan kemudian juga dunia pergerakan kan di sana sangat aktif ya sehingga saya banyak tokoh-tokoh yang sekarang lumayan terkenal saya pernah lihat, saya pernah interaksi ya saya pernah memperhatikan ya tapi ikut enggak, karena kan masih SMA ya gitu Bang nah setelah SMA lanjut ke perguruan tinggi? nggak bisa saya lanjut ke perguruan tinggi karena orang tua angkat saya meninggal di pas saya kelas 3 SMA lulus SMA saya coba peruntungan saya melalui dulu namanya apa ya ujian masuk perguruan tinggi tuh apa namanya S lupalah saya namanya ya ikut itu saya enggak lolos saya enggak lolos saya kepengen banget kuliah hukum saya kepengen banget kuliah hukum nah kalau swasta kan enggak mungkin ya enggak kuat juga dan saya pengen juga ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan gitu tapi memang faktanya juga memang kita saya enggak punya uang sehingga saya memutuskan untuk kerja nah tahun 95 lulus SMA 96 saya bekerja 95 tuh saya udah mulai bekerja sebagai buruh bangunan buruh bangunan di daerah Pecenongan Pecenongan nah tahun 96 nya saya kuliah sambil kerja jadi berangkat sekolah tuh kadang-kadang masih ada debu masih ada debu di kepala gitu kan kuliahnya saya ambil kelas reguler saya ambil kelas reguler karena kebetulan saat saya kuliah itu saya kebagian jaga ngejaga apa satu asetnya perusahaan elevator lift ya di sekarang hotel Pecenongan ya hotel Pecenongan ya disitu jadi saya bisa kuliah yang pagi jadi malam saya jaga jaga lift tuh gedung nah saya kuliah disana kuliah semester 1 semester 2 semester 3 harus cuti karena krisis udah mulai melanda 97 itu krisis udah mulai melanda saya harus cuti karena saya diberhentikan bekerja udah mulai banyak PHK banyak proyek yang proyek konstruksi yang terhenti lalu saya cuti saya cuti 1 semester habis itu perusahaan Mei ya perusahaan Mei perusahaan Mei 98 sebelum perusahaan itu saya kuliah semester berarti saya semester 3 kalau gak salah semester 4 ya semester 4 tetap lupa saya nah saya kuliah tapi saya dapat pekerjaan dari teman waktu perusahaan itu waktu sepersis kayak covid kemarin saat ada itu perusahaan ekspedisi itu berkembang nah saya dapat tawaran untuk jadi messenger tukang ngantar surat karena waktu itu kakak saya pinjemin saya motor jadi saya jadi messenger waktu kurir lah kalau sekarang bahasanya kurir tugas saya ngantar-ngantar dokumen ngantar-ngantar paket-paket kecil pakai motor nah saya itu saya bisa kuliah lagi ayah bisa kuliah lagi setelah kuliah lagi karena ini diploma 3 ya bang harusnya kan 3 tahun selesai saya kena sambil kuliah maaf sambil kerja saya kena 5 tahun bang diploma 3 itu pun nyaris saya gagal melanjutkan karena nomor induk registrasi mahasiswa saya hampir habis karena di deo karena dulu ada ujian negara nah saya ada satu mata kuliah yang kemudian hari itu mata kuliah spesialisasi saya itu manajemen pemasaran manajemen pemasaran setiap saya ujian negara ujian negara kan pagi jadi pas ujian negara tiba-tiba dulu jaman pager ya pager itu bunyi pager itu bunyi harus antar dokumen nomor sekian nomor sekian segera saya tinggal kuliah dan ya akhirnya cuma sampai diploma 3 dan itu tahun 2021 2001 2001 2001 2001 2001 nah dari 2001 berdasarkan apa yang saya baca Pak Ketua ini pernah kerja di perusahaan ekspedisi terus bisa merintis usaha sendiri dibidangnya sama iya dibidangnya sama nah jadi waktu kerja di kantor ekspedisi itu itu kesempatan untuk belajar ya jadi kok bisa ada ide jadi saya mulai 98 itu dari messenger setelah jadi messenger kemudian punya pacar Pak ya sambil kuliah punya pacar punya pacar jadi messenger terus penghasilan akan kecil lalu ya saya punya tujuan saya harus suatu hari saya akan menikah saya harus berani mengambil sebuah tantangan jadi messenger ya terbatas hanya itu gitu kan dan saya memberanikan diri jadi sales di bidang ekspedisi di tempat yang sama dan itu gak digaji dia berdasarkan digaji sama sekali berdasarkan komisi berdasarkan komisi jadi 3 bulan itu gak pernah dapat komisi dan bulan keempat saya dapat komisi 2.500 dan 2.500 itu dolar saat itu sudah 16.000 ya tapi ya itulah komisi pertama saya hasil jiripaya bersama saya menawarkan dan itu lakunya satu surat ke Singapura jadi saya tawarkan orang untuk berkirim surat ke Singapura dapat saya kirim besok sampai dan saya kabarkan ke mereka sampai tapi karena saya bisa akhirnya saya punya keyakinan saya bisa udah saya terus sampai saya jadi top sales karena saya biasa nganter-nganter surat saya tahu harus kemana saya harus mapping dulu namanya canvassing saya canvassing top sales kemudian saya promosi kepala cabang kemudian gak lama lagi saya promosi lagi jadi apa namanya manager marketing manager nah pas saya di marketing manager lulus saya di diploma 3 2021 eh 2001 2002 2002 2003 saya menikah 2004 mulai pimpinan saya tekanannya semakin tinggi dan ya udah mulai gak cocok lah dan kemudian ya dapat tawaran lah intinya dari perusahaan lain dan saya pengen nyoba suasana baru di bidang yang sama tapi ternyata gak seindah yang saya bayangkan jadi saya terpaksa harus mulai dari nol lagi mulai dari nol lagi dan ternyata janji manis lidah tak bertulang ya kan jadi saya dijanjikan yang indah-indah saya percaya dan pas saya coba rupanya semua janji itu gak ada yang betul dan akhirnya saya harus berhenti nah disitu istri saya motivasi saya kamu buka sendiri aja dan saya bilang buka sendiri kan harus ada modal ya dengan modal sangat terbatas bahkan bisa disebut itu bukan modal karena sisa dari pesangon saya sebesar 500 dolar waktu itu ya itu harus saya sisakan beli susu anak saya anak pertama saya sudah lahir cicilan rumah saya BTN tempat saya tinggal hari ini masih rumah saya yang lama kemudian cicilan ada beberapa yang harus saya bayar tapi alhamdulillah jalan dan kemudian saya tidak pernah ngambil customer yang dulu jadi customer-nya perusahaan saya ya saya bikin baru saya bikin baru alhamdulillah ya memang tidak dilancarkan dan tidak terlalu lancar tapi alhamdulillah akhirnya saya sampai punya 40 truk kemudian saya punya 200 lebih pegawai ya lumayan lah lumayan nah lumayan luar biasa ya nah perjalanan dari situ tiba-tiba sekarang sudah duduk menjadi ketua DPD Provisi Banteng nah itu kan tentu ada sejarahnya DPD Provisi Banteng dari seorang sales eksperisi lalu menjadi membuka usaha sendiri di bidang yang sama lalu tertarik ke bidang politik gimana ceritanya itu iya gimana awalnya iya saya juga gak tahu persisnya ya tapi dulu bicara politik itu kan tabu ya di jaman saya SMA saya kuliah itu ya paling aktivis yang berani bicara lah kalau kayak umum-umum kayak saya pasti takut untuk bicara walaupun di SMA kelas 2 gitu saya sempat berinteraksi dengan aktivis-aktivis yang punya nama besar hari ini karena saya pernah tinggal satu rumah tapi justru karena saya pernah lihat mereka bagaimana mereka berdiskusi bagaimana mereka melakukan aksi saya justru takut untuk dekat-dekat ya karena saya punya cita-cita yang berbeda saya anak kampung ya saya bilang tadi saya pengen lulus sekolah saya pengen lulus sekolah saya gak mau ditangkap saya gak mau ini kurang lebih kayak gitu nah setelah saya punya usaha secara ekonomi cukup ya bermemori jadinya ya ya akhirnya jadi ngobrolin politik dan memang kebebasan berekspresi juga semakin terbuka kan terbuka sejak 98 itu kan diskusi politik berpendapat segala macam itu lebih terbuka dan mulai apa multipartai kan multipartai jadi banyak partai-partai baru muncul dan sebagainya berarti awal gabung 2004 saya bergabung 2013 menjelang 2014 ya 2013 nah akhirnya akhirnya saya gabung dengan partai Gerindra nah sampai bergabung dengan partai Gerindra itu apakah memang abang apa ketua ini dekat dengan dengan kader partai Gerindra atau memang ada mentor atau apa semacam adalah semacam orang yang memang saya hormati dan kemudian banyak membimbing saya dan kemudian saya ikut nyalek lah bareng-bareng ya saya di tingkat provinsi beliau di tingkat RI gitu nah dan saya gak tau loh nyalek itu kayak gimana lu gak ngerti saya saya gak ngerti nyalek itu kan 2014 pertama dikasih arahan nyalek itu begini begini beliau juga belum pernah nyalek ya baru sekali itu juga gitu kan langsung DPR RI pada skos ya lah saya bisa sebut beliau lah ya kan waktu itu dia gak nyalek waktu itu dia nyalek juga ya nyalon dan ya kena proses dan waktu itu Pak Prabowo udah calon presiden ya efeknya juga lumayan di dapil saya dan suara saya cukup untuk mengantarkan saya sebagai anggota DPRD di periode pertama nah setelah itu saya mulai dijadikan struktur jadi pengurus kemudian jadi ketua DPC Kota Tangerang Kota Tangerang berapa itu? 2016 atau 2017 lah 2017 lah nah 6 bulan saya diangkat jadi ditunjuk ya sekretarisnya Pak Desmond Junaidi Maisa ya salah satu orang yang waktu zaman SMA saya idolakan itu ya aktivis mahasiswa kan pada waktu itu nah jadi sekretaris beliau makin intens kan saya belajar tentang bagaimana cara melakukan gerak gimana karena partai gerak partai saya kan partai gerakan ya ya sudah ya ikut aja ikut ngalir aja dan 2019 ikut lagi nyalon nah saya punya tugas sebagai sekretaris dan bingi beliau dan terpilih kembali nah terpilih kembali partainya menang ya partainya ya partainya menang terus suaranya signifikan kita kursi terbanyak sehingga otomatis anggotanya harus menjadi ketua DPRD nah kemudian partai memilih saya gitu lah kurang lebih oke nah ini kan kamu dari perjalanan tadi itu ya Pak Ketua itu kan pasti tidak ada dalam bayangan Pak Sunini akan duduk di di posisi puncak puncak lah kalau di bidang legislatif di tingkat provisional dia kesetara sejajar dengan tepola daerah apa kan terbayang sebelumnya sampai bisa menunjukkan posisi ini Pak Ketua dia gak pernah kebayang dan saya gak pernah punya teman anggota DPR juga jadi gak pernah tahu iya saya gak pernah kebayang dan gak pernah tahu tugas itu kayak gimana dan kemudian saya jadi anggota DPRD jadi harus segera menyesuaikan diri gitu yang jelas saya gak punya bayangan dan sebenarnya ibu saya almarhum ibu saya melarang ya ibu almarhum ibu saya melarang untuk saya ikut-ikut berpolitik tapi ya saya sempat lah ya meyakinkan beliau bahwa saya pengen coba disini saya pengen coba berguna bagi orang lain dan sebagainya gitu ya dan ya hari ini saya udah gak bisa keluar lagi saya sudah berkecimpung disini saya dipercaya jadi ketua partai saya juga ya sudah membangun apa namanya basis konstituen dan udah gak bisa ditinggal bang ya mau gak mau harus terus dan pasti sudah banyak pelajaran sudah banyak pengetahuan yang diperoleh dan sekarang dipercayakan lagi menjadi ketua DPD Patrik Ginda iya alhamdulillah ini kan menjelang pemilu pemilu dan ini pasti tugasnya sangat berat ya Pak Ketua satu di satu sisi sebagai ketua Dewan di sisi lain sebagai ketua DPD dan tanggung jawab itu untuk memenangkan partai untuk memenangkan target di plus dan lain-lain itu kan ada di putra Pak Ketua nih konsentrasi bagaimana membangun supaya semua solid dan segala masing jahat tersebut sejauhnya Pak Ketua maksudnya kan apa aja yang dilakukan supaya semua target terkait itu bisa bisa terpenuhilah ya kalau ya pertama sih saat ditunjuk jadi kalau di Gerindra ini nggak ada proses pemilihan ya semuanya dasarnya adalah penunjukan karena memang seperti itulah di kita dan saat saya ditunjuk ya tentu pasti pimpinan punya pertimbangan ya pertimbangan objektifnya mungkin karena saya hampir lima tahun mendampingi Bang Desmond ya sebagai Ketua DPD membangun infrastruktur partai di Provinsi Banten jadi ya mungkin dianggap saya yang lebih cepat incas lah cepat beradaptasi mungkin dan ya biasa saja sebenarnya apa yang saya lakukan karena kan memang partai itu kan bukan butuh superman ya butuhnya kan super team dan walaupun nggak sebanding nggak bisa dibandingkan waktu jadi sales waktu jadi kurir waktu jadi marketing manager segala macam kan saya juga bekerja sama dengan tim jadi saya udah terbiasa bekerja sama dengan tim dan apa yang ditanyakan tadi gimana caranya untuk merambut strategi untuk menang ya bismillah modalnya bismillah dan teman-teman anggota DPRD yang hari ini sedang menjabat juga kepengen jadi lagi teman-teman yang belum jadi anggota DPRD kepengen jadi lagi nah semua motivasi-motivasi mereka itu bisa kita kapitalisasi menjadi sebuah kekuatan dan ditambah lagi kita punya icon kita punya figur orang lain sibuk mesti cari figur kita udah punya figur sejak tahun 2009 Pak Prabowo dan efeknya luar biasa di Provinsi Banten dan kami semua meyakini itu kami semua optimis gitu kami optimis makanya ya nggak tegang-tegang amat kan Bang ya kan nggak tegang-tegang amat kan gitu santai-santai aja tapi fokus dan apa namanya ada yang menarik Pak Ketua ketika Pak Ketua sampaikan dia dapat khususnya itu calon-calon jangan gedein lebih gedein foto kalian daripada foto Prabowo karena foto Prabowo itulah yang nanti akan membuat kalian terpilih ya kan jadi tingkat penerimaan Pak Prabowo di Provinsi Banten itu lebih besar dari tingkat penerimaan pada yang lain jadi kalau seandainya kita bicara tentang Pak Prabowo itu mungkin dari seluruh orang Banten hampir semua tahu Pak Prabowo ya kan nah kemudian dari strategi bagi saya ya lebih mudah mempromosikan Pak Prabowo ya kan daripada mempromosikan diri pribadi nah kemudian karena tidak bisa dihindari juga bahwa Pak Prabowo itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra jadi saat orang kenal Pak Prabowo otomatis kenal Partai Gerindra itu sih sebenarnya target saya dan itu kalau kita lihat data 2014 2019 2019 lah karena saya yang ngurusin ya 2019 itu suara Pak Prabowo di Provinsi Banten itu 4 juta lebih dari 7 juta sekian artinya 60 sekian persen lalu yang menjadi suara Gerindra itu cuma 800 ribu hampir 900 ribu jauh kan artinya ini peluang ya kan dari 4 juta orang yang kemarin milih itu katakanlah nanti ada yang bertambah ada yang berkurang itu pasti tahu Gerindra jadi itu salah satu strategi lah ibu saya bilang bukan strategi itu mah semacam apa ya berkah aja buat kader-kader Gerindra ya makanya saya pikir ya kalau ditanya strategi khusus saya pikir partai lain pun akan tahu itu saya yakin partai lain juga akan tahu itu bahwa yang mengerikan maksudnya kalau yang yang apa namanya yang membuat kenapa partai Gerindra menang di Banten itu karena memang tingkat kesukaan kepada Pak Prabowo tinggi dan itu terjadi di Jawa Barat itu terjadi di Sumatera Barat gitu dan Pak Ketua sebagai Ketua DPD Partai Gerindra juga pasti optimistis bahwa Pak Prabowo juga nanti akan mempunyai suara tertinggi di 2024 melihat Bang Loren kan lihat ya kemarin saya keliling ya saya keliling ke kader-kader saya keliling ke DPC-DPC saya kumpulin PAC dan sebagainya dan juga ya kita juga pernah melakukan beberapa survei kecil-kecilan lah ya ala kita tingkat kesukaan kepada Pak Prabowo masih tinggi dan harapan masyarakat Banten kepada Pak Prabowo itu juga sangat tinggi sehingga inilah yang membuat kita terus optimis bekerja dan menjemput kemenangan itu jadi kita gak nunggu nih kayaknya kita gerak terus kita gerak terus gerak terus oke jadi mungkin ini klausus statement ya tadi kan kita berawal cerita ini dari soal perjalanan Pak Ketua mungkin ada pesan Pak Ketua untuk untuk ya mungkin masyarakat di luar sana yang mengalami sejarah hidup seperti itu itu kan memberi optimisme Pak Pak Ketua kependengar kan yang kedua kan ya Pak Ketua ya soal politik khusus untuk Rinda ya mungkin Pak Ketua juga bisa memberi besar semangat atau semangat oke saya akan berada saya sih harus mengakui bahwa saya beruntung ya beruntung itu banyak tangan-tangan Tuhan yang melalui ya melalui Bapak Angkat Saya melalui kawan-kawan saya melalui senior-senior saya di partai yang membuat saya bisa mencapai hari ini keluarga dukungan keluarga juga dan tentu kepada mungkin yang nonton kegiatan ini acara ini bagi saya sih tidak ada yang tidak mungkin yang penting kita mau berusaha dan kedua jangan pernah mendahului proses jadi kalau mendahului proses itu kan orang hayal namanya jadi yaudah jalankan saja kita gak pernah tahu di depan ada apa dan kemudian kalau politik santai-santai aja santai-santai aja karena saya meyakini bahwa satu kali pemilu lagi Indonesia ini akan menjadi negara demokrasi yang matang ya kalau negara demokrasi yang matang itu nanti itu pemilu-pemilu pilek-pilek itu basis keluarga besar dan sebagainya itu akan gak akan jadi gak akan jadi ini kekuatan utama lagi ya saya kan orang bukan bukan apa namanya saya asli Sumatera saya bisa terpilih di Banten ya artinya gak punya basis keluarga besar jadi itu tadi saya bilang tidak ada yang tidak mungkin yang penting tidak mendahului proses kita ikuti prosesnya perjalanan hidup di jalan yang serius apapun yang kita dapat jangan memaksakan diri dan insya Allah manjada-wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil baik viewers in the posco channel itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Ketua DPRD Provinsi Banten selaku Ketua DPD Partai Gerindah Provinsi Banten Pak Anda Sony tentu viewers bisa menimba inspirasi dari Pak Ketua terkait perjalanan hidupnya sehingga dia sampai pada tingkat karis posisi puncak di Provinsi Banten sebagai Ketua DPD dan dia dipercayakan juga sebagai Ketua DPD Partai Gerindah Provinsi Banten posisi ini kan posisi strategis dan penting yang hanya dipercayakan kepada orang yang punya kapasitas dan kemampuan saya kira itu saja perbincangan kita hari ini bersama Pak Andrasoni mudah-mudahan virus in the posco dalam program Ngobrol lala in the posco raco ini bisa menimba manfaat dari perbincangan kami kali ini demikian saja selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam